Intro 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 Hello Art welcome back with me and the Red Expander and we are the Art Intro 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 Oke guys jadi ini ajang bales dendam sih sebenernya jadi berhubung ini Fender merah udah nganggur kayaknya gue mau bales dendam ini yang gue rubah gue ambil alih kemarin kan ada yang bilang ambil alih grandis tapi kalo grandis kayaknya terlalu banyak gak lucu gitu ini nih mobil kesayangannya Alvin yang dibikin bener-bener meaty fitment bikin racing abis bakal gue rubah jadi mobil stand semuanya hehehe hehehe Alvinnya gak tau bodoh amat jadi ini gue tadi abis gue siap-siapin dan gue udah persiapin sesuatu pembuka buat memasuki gaya gue lah nanti kita bahas jadi gue bahas dulu speknya ini pokoknya udah full turbo udah white body white body gue suka banget ada selenos ini selenos pertama ya terus udah coilover pelg udah pake meister gue suka banget pelgnya tapi ini kurang stance kurang keluar BBKnya udah pake ke e-sport 8 minipot jadi ini udah sangat mendukung buat gue bikin stance dan yang udah gue bikin ada di belakang iya 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 gue udah gak pernah review ini mobil nanti oke jadi ini gue bikin gue bikin ducktail nanti ini kayaknya gue mau rapihin gue mau kecilin gak tau sih ntar deh ntar yang pasti nanti gue mau rubah fitmentnya gue ceperin lagi abis-abisan sampe nyarup tanah pokoknya gue bikin dan ini yang pertama gue bikin dulu yang lama yang harus diumpetin nanti abis ini kita langsung lepas lagi kita dempul diam-diam pokoknya Alvin gak boleh tau makanya ini mobilnya gue umpetin gue sumputin ke belakang banget mobilnya ini juga caranya liat sih jadi aman lah harusnya jadi ini gue bikinin ducktail ducktailnya gue bikin beda ini nyatu sampe ke samping jadi kayak ada sayapnya gitu ke samping shot jadi ini kayak gaya-gaya apa ya jepang-jepang gitu deh gue biar yang bikinnya extreme stance lah di mobil ini karena udah buat mendukung white bodynya udah gede banget jadi ini gue udah bikinin ducktail ini sebagai bentuk boycott gue atau bales dendam gue karena mpik gue mau dipasangin GT Wing ya ngertanya kemarin gak? iya aduh gila gue tuh dari kecil dari SD modif gak pernah suka tuh GT Wing nah si Alvin mau pasangin GT Wing di mobil gue jadi gue harus bales dendam gue pasangin ducktail di mobil dia walaupun mobilnya bukan sedan nih jadi ini little bit tricky lah tapi bisa nih jadi gue bikin buru-buru sehari jadi begini bentuknya tinggal kita lepas kita rempul diem-diem nah itu yang selesai diem-diem jadi mungkin setelah vlog ini Alvin baru tau jadi nanti vlognya diramain aja yang postnya kayak dari sebenernya sih dari yang kemarin Alvin ke vlog ini gue langsung bales dendam ini karena ya atap gue udah jadi GT Wingnya mau dipasang aduh gue sedih banget jadi ini gue langsung bikin buru-buru untungnya cekatan banget orang fiber kita langsung bikin seret jadi dan ini dia nih pembuka dari ambil alih expander yoi jadi ini sekarang mobil gue bodo amat gue ambil sambil nungguin project karimun juga karimun kan lagi di chat jadi gue bahasin dulu yang pasti nanti nextnya setelah ducktail ini jadi gue ducktail kayak warna body biar gak terlalu rame terus pelek nih gue ganti ini karena peleknya masih rata fender doang gue pengen rada keluar dikit ceperin abis jadi nanti gue pengen bikin fitment so dengan bikin fitment ya nantinya gue pake peleknya kemungkinan 18 lagi ini 4 jari turun 4 jari yoi coy nempel tanah sekut ini gue pengen gasuk-gasukin gue mau bikin kayak mobil-mobil VIP Jepang gitu yang kemana-mana dilencatin ini pokoknya bakal gue kandas-kandias kanduas abis pokoknya ini gue bikin sekandas-kandasnya peleknya selebar-lebarnya ini masih pake adaptor nanti adaptornya mungkin gue kurusin gue pasangnya peleknya lebih lebar atau mungkin supaya dengan clearance-nya gak terlalu parah masih bisa dipake nanti mungkin gue naikin inch-nya ke 19 tapi celong gitu kan PLK ada di atas lah tinggal nyari jadi PR baru gue nih jadi ini mobil udah almost done sebenernya udah beres lah ya sebutannya ya buat mobil racing tuh udah gayanya udah dapet banget tapi sebelum bener-bener mateng nih racing-nya sebelum di roll-roll barin segala macem gue mau ambil alih mobilnya bikin kandas dark tail segala macem gue bikin clean terus mungkin gue mau rapi-rapihin nih kemarin gara-gara masak marshmallow yang belum kalian nonton nonton aja ini ada yang lotok ini gue pengen rapihin terus ini masih kurang ceper mobilnya ini masih tinggi banget lu bayangin segini sama mobil gue keban masih dua jari masa tingginya mirip gak boleh dong ini harus nempel tanan padahal ini udah ini fitment banget tapi kebawanya masih jauh kaki gue masih masuk itu gak boleh banget jadi gue mau abis-abisin kalau perlu gue cari airsasnya alvin gue pasangin airsas di mobil gak tau tuh anak mumpetin dimana tuh airsas jadi pokoknya ini expander bakal rubah gaya mungkin kalian biasanya liat expander merah mukanya alvin sekarang expander merah muka gue terserah mungkin pada gak suka ya ini mobil kayaknya udah jiwanya manteng banget di racing tapi gue bakal rubah total karena sedih ini udah kayak bukan mobil gue gitu jadi ini gue pengen bikin expandernya bukan mobil alvin lagi mobil gue jadi gue bales bener gitu lah oke jadi ini pembuka aja pemberitahuan dan pengumuman lah ini mobil bakal gue take over jadi proyeknya itu gue bikin kandas dan gue bikinin ducktail segala macem pokoknya dibikin clean and classy banget extremenya tetep ada tapi stance gitu ini salah satu tantangan buat gue dan yang pasti ini kalau mau di camber belakang tuh harus di last jadi nanti gue last kali bener banget pokoknya alvin gak boleh nonton di vlog jadi fin kalau lu lagi nonton langsung di pause aja gak usah bu gak usah nonton biar padu nangis gitu oke jadi intinya gitu jadi topiknya ini bakal gue rubah semua buat kalian yang kepo-kepo langsung cek aja tujuh instagram kita link ada disini dan kita lagi ada promo Shopee 1010 alias 10% discount buat semua merchnya yang kita punya jadi kalian beli langsung discount 10% per satu bajunya jadi oke banget gitu jadi gimana menurut kalian nih pasti banyak pro contra sih ya maksudnya udah banyak banget yang bener-bener suka nih gaya expander menurut gue tuh begini ya tapi kalau gue tuh ngeliatnya tuh kayak kurang extreme gitu kurang berh gitu kurang gak tau gitu gue sekarang ngeliat kayak Ferrari atau segala macem aja tuh pada dibikin fitment gitu ini kenapa sebuah expander yang udah se extreme ini masih pake coilover dan masih bisa kemana-mana jadi gue gak mau ini harus dibikin mobilnya repotin dan buat interior interior sih gue gak bakal rubah karena ya ini udah mendukung ya joknya udah bright kuga japan yang karbon ini harusnya masuk ke civic ya ini pake jok standar aja ini racing soalnya ya Vin nanti gue ambil ini jadi jok nanti gue standarin terus ya setir apa segala macem gue biarin aja interior semua full standar dan ini mungkin yang nanti gue bakal expose lebih rapih lagi dibagian belakang yang buat tanki nya nanti gue bikin molding lagi stainless gitu atau gimana lah nanti gue pengen pikirin dibelakang ini gue bikin lebih unik dah entah ini pake pore window gitu jadi tent gitu oke gue gak tau terus mungkin ini nih wing ini wing ini racing banget gue gak tau nih harus dirubah ke gaya-gaya simple gitu gak jadi kan ini wing nya untungnya gampangnya sih ini kan di copot ini tinggal copot ganti wing yang kita kan punya 2 versi ada saber looks ada saber racing nya yang saber looks itu spoiler nya ada yang kecil tapi gue mau coba dulu ini dark tail nih dark tail nya ngebantu gak gitu jadi ini dark tail nya dibikin-pikin ya diliat-liat mirip ke begini gitu jadi gue pengen memasukin jiwa civic yang hilang kesini kalo perlu SSR gue gue masukin kesini gue miringin camberin segala macem adaptor nya tetep dipake jadi nonggol 5 jari kita camber 5 jari jadi ini pokoknya kalian bakal lihat expander stance muncul setelah video ini kita pelan-pelan bikin gak tau nih pro kontra gak kalian bikin aja tim lagi gue mau bikin tim tim stance apa tim racing di expander ini yang pasti dukung gue karena Alvin udah menghilangkan jiwa raga gue di civic gitu jadi ini pembahasan gue oke jadi mungkin ternyata pikir dulu thank you for watching and be the best dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati